Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu assalamu ala asrafil anbiayi wal mursalin Wa ala alihi wa sabbihi ajma'in Ashadu Allah ilaha illallah Wahdahu, wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Yang terhormat Bapak Ustad Raja Ali Hamsa Sirigar SPDI Yang terhormat Ibu-ibu Majelis Ta'lim Miftahur Rahmah Pangkep Yang telah hadir dan berkumpul di tempat ini Di RRI Serui Guna melaksanakan acara spesial Di bulan Ramadan 1443 Hijriah Yakni, risalah menjelang berbuka puasa Pertama-tama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita Salawat serta salam Tak lupa kita haturkan Buat junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW Yang telah berjuang Menyebarkan ajaran tawhid Sehingga kita dapat mengikutinya Hingga akhir zaman Ibu-ibu Majelis Ta'lim Miftahur Rahmah Pangkep Dan pendengar RRI Serui Selama kurang lebih 30 menit ke depan Saya, Haji F.W. Ekawati Aziz Akan menemani Anda Dalam acara Risalah Menjelang Berbuka Puasa Dan insya Allah Sebagai narasumber kita Bapak Ustad Raja Ali Hamza Sirigar SPDI Dengan tema Memaknai Bulan Ramadan Sebagai Bulan Jihad Namun Acara kita akan diawali Dengan pembacaan kalam ilahi Oleh Ibu Nursia Dan penerjemahan Ibu Haji Bungawati Ibu-ibu Majelis Ta'lim Miftahur Rahmah Pangkep Dan pendengar RRI Serui Sebelum kita memulai acara kita Marilah kita mengawali acara kita Dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dan akan kita lanjutkan Dengan pembacaan kalam ilahi Yakni Surah Ali Imran Ayat 123-126 Oleh Ibu Nursia Dan Ibu Haji Bungawati Dan langsung akan diisi dengan risalah Oleh Bapak Ustad Raja Ali Hamza Sirigar SPDI Dengan tema Memaknai Bulan Ramadan Sebagai Bulan Jihad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Wa ya'tukum min fawrihim haza Hazayum dirikum rabbukum bi khamsati alafim minal malaiikati musawwimin Wa ma ja'alahu allahu illa bushra lakum walitatma inna kulubukum bih Wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan badar Padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah Karena itu bertawakallah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mu'min Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit Ya cukup Jika kamu bersabar dan bertakwa Dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga Nisya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu Melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu Dan agar tentram hatimu karenanya Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa Lagi maha bijaksana Sadakallahulajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahillazi ahyana Ba'da wa tanalahin nusur Alhamdulillah ala kulli hal Wafi kulli hulu ala kulli nikmah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu Warasulullah bi'ba'dah Allahumma salli ala muhammad bi'adadiman salli alaih Wassalli wasallim ala muhammad bi'adadiman lomi salli alaih Wassalli wasallim ala muhammad akal tu'ihbu sallallaih Wassalli wasallim ala muhammad akal amartu sallallaih Amma ba'dum Ibu ibu sekalian kebahayaan apa kabarnya Alhamdulillah Sehat selalu semangat buk ya Masih tetap puasa Kecuali barangkali yang tidak puasa Alhamdulillah Sesuai tema Pada kali ini Memaknai bulan ramadhon Sebagai bulan jihad Persis ayat yang dibacakan oleh bunda-bunda tadi Bahkan-bahkan ayat tadi tentang Perang Badar Itu terjadinya bulan puasa bunda Tanggal 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriyah Umat Islam Nabi Muhammad SAW baru berpindah dari Mekah ke Madinah Tahun ke-2 langsung terjadi peperangan Yang Muslim tiga ratusan Yang selain Muslim musyrik dari Mekah itu hampir seribu lebih Perbatas keterbatasan senjata dan sebagainya dari kaum muslimin Tapi imannya kuat maka kemudian dengan izin Allah menang Karena menang akhirnya kemudian melegenda nama ini Dengan kalimat solawat badar Solawat badar itu jadi adalah latar belakangnya Itu kalau sekian ribu tahun yang lalu Indonesia dimerdekakan proklamasi 17 Agustus 1945 Itu juga bersamaan sama di bulan Ramadan Maka Ramadan ini berkah mantap hebat Banyak didalamnya kekuatan-kekuatan Dan juga keberkahan bagi umat islam yang bercaya kepada Allah SWT Ibu muda sekalian Majlis ta'un ibn ta'ur rahmah Pangkep yang dimuliakan Allah Jihad itu maknanya luas Memang orang kayanya Pasti kalau jihad perang Sejatinya tidak Luas makna jihad tadi Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang remaja Waktu itu memang kau muslimin akan perang Melawan kafir Kemudian apa yang Nabi katakan kepada anak muda ini Masih hidup bapak ibumu Masih ya Rasulullah Kalau begitu pulanglah Berbaktilah sama mak bapakmu Itulah jihadmu Jadi berbakti sama orang tua pun merupakan jihadnya kita Kita-kita ibu Walaupun sudah punya anak Kita selamanya adalah anak Dari siapa? Dari orang tua kita Walaupun kita punya anak punya cucu Kita adalah anak dari orang tua kita Maka nanti dalam konsep Nabi mengatakan Termasuk jihad Berbaktilah sama orang tuamu Agar nanti anakmu berbakti kepadamu Karena rupa-rupanya dalam konteks hadis tadi Berbakti sama orang tua pun adalah jihad Dalam kalimat yang lain juga dikatakan Mencari ilmu Kayak sekarang kita pengajian bu ya Ini juga jihad Siapa yang menjalani suatu perjalanan Untuk mencari ilmu Maka dia jalan Allah Dimudahkan jalan ke surga Jadi luas maknanya bunda Jihad ini Bahkan-bahkan nanti Pernasur S.A.W. ditanya oleh istrinya Aisyah Ya Rasulullah Kamu laki-laki berangkat jihad Kalau kami perempuan bagaimana jihadnya? Rasulullah mengatakan Jihadnya kalian kaum perempuan adalah Dengan berhaji yang mabrur Alhamdulillah diantara teman kita Yang sudah haji ya Lalu sudah pernah berjihad Ada lagi yang lain Ada Ibu Kalau ada seorang ibu mati melahirkan Mati biasa atau mati syahid? Mati syahid Berarti melahirkan pun adalah Perjuangan jihad Di jalan Allah Luas maknanya Jadi bunda sekalian Berjihad itu adalah Maknanya Bersungguh-sungguh Segenap potensi Dipakai Dipergunakan Untuk menuju Ketaatan kepada Allah Ibu-ibu Jam-jam dua Jam tiga bangun Masak sahur Segala macam Kira-kira santai atau jihad? Jihad Karena sungguh-sungguh Kalau santai-santi Tara jadi masak itu nanti Tapi karena memang Demikian bersungguh-sungguh Jihad Kita juga disini berkumpul Dari pagi tadi Sudah ke sini ya Tara jadi Akhirnya itu jihad Dan jihad itu disebutkan dalam ayat Harus bersabar Karena tidak instan Kalau instan itu namanya bukan jihad Nah Dengan jihad itu ibaratnya Butuh keistikomahan Kalau tidak istikomah Maka nanti yang terjadi Dia santai-santai Tidak mendapatkan kesungguhan Nah istikomah itu berat Yang tidak berat itu apa Pak Ustadz? Istirahat Nah kalau istirahat tidak berat Maka ya bunda sekalian Walaika Allah SWT Ramadan yang datang ini Alhamdulillah sudah hari kesekian Masih awal-awal Ramadan Kita mendapatkan Mempaat yang banyak Diantaranya adalah Nanti di bulan Ramadan Kita mendapatkan Malam-malamnya itu Di sedihan amal Maka dahsyat Bahkan-bahkan nanti Kalau misalnya bunda-bunda Ada kesempatan berumroh Berumrah di bulan Ramadan Sama paling seperti Berhaji di bulan yang lain Jadi berumrah sahaja Di bulan Ramadan Sama berhaji di bulan yang lain Jadi sudah seperti Dalam konsep jihad Ibu-ibu Sekalian ini pengantar kami Nanti kita akan Berdalam-berdalam tanya jawab Saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara Ibu Haji Efi Ibu-ibu Majelis Taklim Dan pendengar RRI Serui Itulah tadi Penyampaian risalah Dari Bapak Ustadz Nah sekarang kita memasuki Sesi tanya jawab Bagi ibu-ibu Yang ingin bertanya Saya memberikan kesempatan Silahkan ibu yang ingin bertanya Silahkan bunda Boleh bertanya dong Pak Ustadz Silahkan bunda Silahkan ibu Haji Rahmawati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Ustadz Pertanyaan saya Apa yang melatar belakangi di bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan jihad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Latar belakangnya adalah Karena memang kisah yang masyur Perang Badar terjadi di bulan Ramadan Indonesia Merdeka Proklamasi terjadi di bulan Ramadan Bahkan hal-hal yang hebat lainnya terjadi di bulan Ramadan Al-Quran sebagai pegangan kitomat Islam Diturunkan di bulan Ramadan Baru bunda Kalau bulan Ramadan kita itu Susah-susah atau santai-santai Bersusah-susah Yang biasanya semalam Itu bisa dikata kita mungkin tidurnya 8 jam atau 7 jam Begitu bulan Ramadan berapa jam? Kadang 3 jam Tapi syukur Alhamdulillah Ada saya baca di media Ada saudara kita Anak Indonesia Yang kuliah di Rusia Sekarang lagi aku baku bombeda dengan Ukraina itu Dia kuliah di sana Itu dia puasa 22 jam 22 jam Jadi nanti dia berangkat Berbuka puasa Selesai itu terawih Langsung sahur lagi Maka bersiap-siap untuk berpuasa selama 22 jam Itu repot Tapi karena Allah menjadi indah Itu namanya jihad Semua yang susah Kalau lillah menjadi indah Tapi kalau susah Kalau bukan karena lillah Ujungnya menjadi Ripet dan ribet Dan sebagainya Maka itulah Ramadan ini Merupakan batu loncatan kita Menuju seorang mujahidah sejati Apa itu postat mujahidah? Seorang perempuan Yang berjihad di jalan Allah Seorang perempuan melahirkan saja Matinya mati Syahid Orang laki-laki perang di jalan Allah juga Matinya mati Syahid Jadi sama Hanya saja Beda lapangan Perjuangannya Beda lapangan jihadnya Seorang bapak-bapak mungkin cari napkah Entah wajib dan lain-lainnya Kalau ibu-ibu jihadnya di dapur Kehujan mengurus anak Berbakti semua orang itu Itulah jihadnya Yang diisyaratkan oleh hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wallahu alamish sahabat Mari bunda silakan Nama saya ibu intan Yang ingin saya tanyakan pak ustad Mengapa bulan seci ramadhan disebut juga Sebagai bulan jihad Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yuk sebelum saya jawab kita salawatan dulu Salatullah salamullah Ala taha rasulillah Salatullah salamullah Ala yasin habibillah Tawassal nabi bismillah Wa bilhadi rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badriya Allah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badriya Allah Maknanya itu Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badriya Allah Dan karena seluruh orang yang berjuang Karena Allah Ya Allah Kami berharap belilah kebaikan Dengan berkah Yang ikut di perang badriya Allah Ini salat badar Maknanya apa Manusia itu akan kembali berpulang ke rahmatullah Bersusah payah Berepot-repot begitu rupa Karena memang aslinya kita ini bukan penduduk dunia Tapi penduduk surga Ya ayuhal insanu inna kakadihun ila rabbika kada hamfamulakih Kata Allah Wahai manusia Engkau itu susah repot Untuk menuju Allah Famulakih Nanti engkau akan menemuinya Karena kita menemui Allah Itulah kemudian butuh Yang namanya perjuangan Dan perjuangan paling bisa dikatakan ekstrim Bagi umat Islam Tapi dirindukan adalah Perjuangan bulan Ramadan Sebelum Ramadan itu kita mendoakan Allahumma barik lana fi raja bawah syakban Wabal lina ramadhan Ya Allah berdilakah kami keberkahan di bulan rajab dan syakban Sampai ya Allah di bulan Ramadan Di bulan Ramadan kita pun kemudian merindukan Yang namanya azan Apa yang dirindukan itu Subuh atau maghrib Maghrib Dirindukan banget itu Walaupun sudah haus luar biasa Merindukan azan maghrib Berjuang Ya Allah Tahan Tahan Pasti tahan Apalagi kalau ibu-ibu Tiba-tiba lima malam lagi mau buka puasa Tiba-tiba datang bulan Gimana rasanya bu Sedih atau gembira Sedih Itu satu hari puasa atau batal Batal Kenapa Tidak sempurna Nah Orang lagi dari awal Bahkan-bahkan nanti bunda Saking terhormatnya bulan Ramadan ini Butuh perjuangan Butuh diperjuangkan Saking terhormatnya Ada namanya puasa kifarat Apa itu postat-postat kifarat Begini Ya mudah-mudahan Kalau ada pengantin baru Entah dimana Bulan puasa Ramadan Siang hari Dia berhubungan suami istri Boleh atau tidak Tidak boleh Kalau malam Boleh Siang hari haram Tidak boleh Padahal aslinya halal Kalau dia lakukan juga Maka hukumannya dahsat Puasa dua bulan berturut-turut Hanya gara-gara Satu hari bulan Ramadan Yang dia langgar Padahal itu Istri sendiri halal Tapi karena terhormatnya Bulan Ramadan Sinilah kita berjihad Maka kemudian Orang tadi Harus puasa dua bulan berturut-turut Si suami dan si istri Itu yang terjadi Saking mulianya Saking terhormatnya Kenapa demikian Dalam Al-Quran Bulan ada dua belas Tapi yang disebutkan Secara alasli langsung Adalah bulan Ramadan Kalau yang lain Tidak disebutkan Nama bulan kan ada Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Ahil Jumalil Awal Jumalil Ahil Rajab Saqban Ramadan Zulkaidah Zulhijjah Itu dua belas Kemudian Muharram Itu bulan yang pertama Zulhijjah Bulan yang kedua belas Nah Di antara dua bulan ini Allah mengatakan Hanya satu yang disebutkan Secara langsung Syahrul Ramadan Bulan Ramadan Yang diturunkan Dalamnya Al-Quran Bertunjuk bagi manusia Dan juga penjelas Dari pembeda Dari hak dan batil Nah bulan Ramadan ini Dahsyat Tapi Alhamdulillah Kita semua Merindukannya Dan menyenanginya Maka nanti disebutkan Marhaban Ya Ramadan Kita bersusah-susah Tapi Alhamdulillah Walaupun manusia susah Ada saling mendukung Di antara kita Kondisinya mendukung Kenapa Kalaupun saya puasa Haus Banyak temannya Tapi kalau puasa sunnah Kayaknya berat buk ya Kenapa sendirian Tahu-tahu Ibu Haji Epi Lagi minum es Enak sekali Ibu aneh ini Saya tidak Tapi kalau Ramadan Kita sama-sama Semua berpuasa Itu yang kemudian Dan jihad Paling dahsyat Adalah Jihad terhadap Hawa nafsu Nah di bulan Ramadan ini Hawa nafsu Itu betul-betul dikekang Nafsu amarah Nafsu syahwat Hanya satu Sapsu yang kau itu Ruti Nafsu mutomainah Di bulan Ramadan itu Nafsu amarah Nafsu syahwat Dikekang Karena nafsu mutomainah Itu diri yang senang Untuk kebaikan Mengajar dan lain-lainnya Maka di bulan Ramadan Betul-betul Nafsu itu Kuat Tapi dilemahkan S.A.W. pernah Pulang dari perang Sahwat Nabi Menanyakan Ketika Nabi mengatakan Kita pulang Dari perang kecil Menuju perang besar Ya Rasulullah Apakah ada yang lebih besar Daripada perang tadi Ada Apa itu Berjuang Berjihad Mengendalikan Hawa nafsu Itu yang paling berat Karena masing-masing kita Kalau perang dengan lawan Kelihatan Hawa nafsu kan diri sendiri Ada besikan-besikan Disini dan sebagainya Itu yang paling berat Nah Nafsu itu Dalam Al-Quran dikatakan Wa nafsu Wa maasawwaha Falhamaha Fujuraha Wataqwaha Dan Nafsu Serta kesempurnaannya Allah ilhamkanlah Pada diri manusia itu Fujuraha Bisikan durhakanya Wataqwaha Dan bisikan takwa Kepada Allah Nah biasanya Ibu-ibu Kalau akan lakukan Sesuatu yang baik Atau yang buruk Pasti ada bisikan disini Bisikan yang positif Adalah bisikan malaikat Bisikan negatif Seperti ada bisikan Setan Masa paustad Dalam diri manusia Ada bisikan Iya Dalam surat terakhir Surat apa bunda Surat terakhir dalam Al-Quran An-nas Al-lazi Iwaswi-sufi Sudurin Nas Minaljin Nati Wannas Dari yang bisikan-bisikan Dalam hati manusia Dari jin dan manusia Paustad kan jin Iya Iblis itu adalah Sebangsa Jin Anak keturunan jin Dari bangsa jin Nanti disebut Namanya Syetan Jadi bukan makhluk lain Syetan itu sebangsa Jin Yang bisik-bisikkan dalam diri manusia Ada jin yang muslim Ada jin yang non Islam Non muslim Nah jin yang jahat Namanya Jin syetan Ada juga yang baik Dan iblis itu adalah Nenek moyangnya Para syetan Itu sebangsa jin Itu yang selama ramadhan Luar biasa Kita berjuang Memeranginya Mudah-mudahan Tidak ada diantara Ibu-ibu ya Yang diam-diam Di kamar minum Kalau pas lagi puasa Tapi kemungkinan Kalau anak-anak Ada yang diam-diam Begitu sambil Menyelam Minum air Ada yang kemudian Mungkin kita lihat Di media sosial Tiba-tiba Ketakap lagi minum Eh kau tidak puasa Tidak saya cuma cuci muka saya Ketanya Wadah betul-betul Dia lagi minum Karena tidak semua orang Bisa menahan diri Dari lapar dan dahaga Itulah jihadnya Perjuangannya bunda Wallahualam bisa Lanjut ibu silahkan Ibu-ibu Masih ada yang ingin bertanya kah Ibu siapa ini Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ibu Asmida Biasa dipanggil Mama Ambon Mama Ambon Amboina Ambon Manise Ambon Manise Pak Ustadz Saya mau bertanya Saya mau menjawab Silahkan Dari bunda Apa contoh Jihad di zaman sekarang Apa contoh jihad di bulan Ramadan Zaman sekarang ini Baik Terima kasih banyak bunda Contoh jihad Zaman sekarang di bulan Ramadan Yang utama adalah Kita mengendalikan diri kita Melawan diri kita Berjadah terhadap diri kita Diantaranya Lebih banyaklah Baca ayat quran Daripada chat waan Kira-kira bisa bu Berat kayaknya ya Baca wa sampai ratusan chat Bisa Tapi baca quran ratusan ayat Kayaknya berat luar biasa Kemudian apa lagi Contohnya ini bunda Ada tidur Yang itu sebetulnya terlarang Tapi kalau Marenkanya kita berat Untuk tidak melaksanakannya Ada tidur yang baik Namanya tidur ke ilulah Sekitar zuhur Sebelum zuhur Atau sudahnya Tapi ada tidur itu Namanya ailulah Yaitu Habis sholat subuh Sampai terbit matahari Jangan tidur Apa yang dilakukan Mengajilah Sampai terbit matahari Kenapa demikian Kalau orang tidur Habis sholat subuh Matahari belum terbit Dia tidur lagi Nanti yang terjadi Ailulah itu Ingatan sering Lola Lupa Memori agak susah Nah Tapi kayaknya kita Rata-rata Tidur bu'ya Karena sahur Itu perjuangannya Di situ Kemudian yang berikutnya Kadang-kadang Godaannya berat Sampai Nabi mengatakan Iza Jaka Imro'an Yusa Bika Yukotiluka Pakul ini Soimun Datang kepadamu Seseorang Yang mencelamu Mencacimu Atau mengajakmu Bertengkar Maka katakanlah Ini Soimun Saya lagi puasa Saya lagi puasa Nah ibu-ibu Kan kayak itu Asik kalau Baku gosip Segala macam ya Apalagi bulan puasa Maka katakanlah Ini Soimun Saya sedang berpuasa Nah ini yang sangat-sangat Berat di bulan Ramadan Contoh yang lain Apalagi Bulan Ramadan Kita berharap Berbicara sama orang tua Berarti nanti Mudik pulang kampung Kalaupun tidak bisa Ya hubungilah Video call Segala macamnya Karena orang tua itu Yang dibutuhkan Bukan uang anaknya Tapi kedatangannya Kenapa demikian bunda Bagi orang tua Kita ini adalah Anak-anak Sampai kapanpun Sebagaimana kita pun Bagi anak kita Walaupun sudah SMA Bagi kita adalah Dia bayi kecil Yang harus kita rawat Sampai kapanpun Betul bunda ya Nah Maka begitulah Berbakti pada orang tua pun Termasuk jihad Di jalan Allah Dalam kotaknya Dikatakan begini Ayat Bersyukur kepada Allah Dan juga berbakti Sama orang tua Kembalilah Nanti kita juga akan Kembali kepada Allah juga Maka Kepada orang tua itu Kita berbakti Terhadap ada anak kita Ajarin begitu rupa Mengajar dan sebagainya Kayak di Darussalam Ada pesantrian Ramadan Kita arahkan ke sana Nah Apalagi jihad yang lainnya Itu tadi Masak sahur itu juga Salah satu jihad yang berat Apalagi yang lainnya Salat taraweh Itu juga hal yang dahsyat Andainya bisa barangkali Kalaupun misalnya ada perang Maka ibu-ibu jihadnya Itu adalah Bisa dikatakan Menyiapkan hidangan Buat pasukan perang Tapi Alhamdulillah Kita aman-aman saja Maka manajah itu Kesungguhan Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Dengan jalan-jalan yang memang Sudah tersedia Bisa lewat jalan Barangkali cari ilmu Bisa lewat jalan Cari berbakti pada orang tua Bisa juga lewat jalan-jalan Kita barangkali Bersedekat dan sebagainya Dalam konsep ayat Berjihad dengan harta Dan juga dengan jiwa Harta atau jiwa dulu Jiwa Bukan harta dulu Jadi sebetulnya Kalau disuruh jihad itu Kita disuruh keluarkan Harta atau jiwa dulu Harta dulu Jadi bunda-bunda Memberi di kotak amal Termasuk berjihad Dengan harta Ibu-ibu Kalau bulan ramadhan Menyediakan yang namanya Takjil Diantar ke masjid-masjid Itu juga berjihad dengan harta Tapi ada satu pesan bu Ini yang kayaknya Kadang-kadang terlupa Di antara kita Ada saudara kita juga Yang kemudian Nasihnya sekarang lagi dilapas 20-30 orang lebih Di masjid-masjid Kadang-kadang berlimpah-limpah Kalau di sana Kayaknya tidak ada yang antar Tidak ada yang antar Maka dari kita Lazis Jalan Kambojani Muhammadiyah Biasa kalau zakat Kita antar ke sana sebagian Karena banyak yang lupakan Kalau ke masjid-masjid Berlimpah orang antar Untuk takjilan Kalau sana kayaknya Tidak ada yang peduli Karena dianggap Tidak perlu itu Tidak dipikirkan Itu jihad Termasuk sebagian daripada Jihad kita Memberi makan Berjihad dengan harta Dan juga dengan nyawa Kalau nyawa bagaimana tadi Ibu-ibu melahirkan Sudah melahirkan Berarti ibu sudah berjihad Untung masih selamat Sudah berapa Ibu mama ambon Ini jihadnya Anda yang lahir Dua Alhamdulillah Sudah jihad dua kali Untungnya masih hidup Kalau mati Mati Syahid Jadi itulah Yang diantaranya Contoh-contoh Yang kontemporel Maknanya Luas Yang namanya Perjalanjalan Allah itu Wallahu'alam Silahkan ya Bunda Mari ibu-ibu Mungkin masih ada pertanyaan Saya Ustadz Silahkan Bunda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya dengan Ibu Haji Arustiya Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz Jihad apakah Yang paling utama Di bulan Ramadan ini Baik Bunda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jihad apakah Yang paling utama Di bulan Ramadan ini Tadi kembali kepada Yang disampaikan oleh Nabi Ketika pulang dari perang Yang berdarah-darah Banyak yang mati Tapi belum punya bahasa Kita kembali Dari perang kecil Menuju perang besar Ya Rasulullah Apakah ada yang lebih besar Daripada Jihad tadi Ia ada Yaitu jihadun nafsi Di bulan Ramadan ini Betul-betul Semua melaksanakan itu Apa yang dilaksanakan Ada nafsu Pengen makan Pengen minum Mama Pengen hubungan biologi Suami istri Tapi kalau Bulan Ramadan Boleh apa tidak Tidak boleh Kecuali malam Hari Nah itu pun Allah maha sayang Kepada hambanya Dulu awal-awalnya Bunda Ketika awal-awal puasa Ramadan Itu rata-rata Para sahabat-sahabat Menahan diri Karena pikiran Tidak boleh Kayaknya ini Kalau malam hubungan Suami istri Menahan diri Sampai kemudian Mungkin kita dua minggu Tiga minggu Ada sahabat-sahabat Yang kemudian Bisik-bisik Tadi malam Saya anu Kata sahabat Terus Yang mungkin Mak-mak juga Iyo Jangan-jangan Tidak boleh Turun ayat Allah Wahillalakum Laylatasyamin Rafa Suilani Saikum Hunna Libasullakum Antum Libasullahun Dihalalkan Bagimu Di malam Bulan puasa Ramadan Untuk bergaul Dengan istri-istrimu Mereka adalah Pakaian bagimu Engkau Pakaian bagi Mereka Nah Jadi jihadun nafsi Berjuang Untuk mengandalkan Diri Di bulan Ramadan Termasuk Yang paling besar Bukannya Bulakan Ramadan Bulan Ramadan Sebagai batu loncatannya Nanti habis bulan Ramadan Kita insya Allah Lulus Selesai Maka kita akan lebih baik Jadi barat kata Kita ini Ramadan Kursus Oleh Allah Diwajibkan Supaya nanti habis Ramadan Betul-betul kita Nafsunya terkendalikan Kemudian Karena biasa kelaparan Allah Kursuskan kita Selama bulan Ramadan Supaya nanti Begitu lewat Ramadan Sya'awal Kita menjadi orang yang dermawan Memberi kepada Sesama Karena bunda Nanti itu Ada dalam ayat Al-Quran Disyaratkan Orang surga Orang neraka Itu bisa baku bicara Ngomong-ngomong Bisa kayak arisan Begitu arisan Pangkep Ketemu segala macam Ketemu di surga Terus Nanti ngobrol Mereka ngobrol Mereka ngobrol-ngobrol Bersama mereka Bertanya sama orang Yang masuk neraka Sakor Apa yang ditanyakan Masalah Tidak Tidak termasuk Yang melaksanakan Segala macam Segala macam Tanggung jawab Ibu-ibu Kalau suami Tanggung jawabnya adalah Anak dan istrinya Untuk sholat Kalau sekarang kan Masyur Tarawih Ibu Biasanya kalau Ramadan Tarawih awal bulan Rame sekali Di masjid Kira-kira 10 hari terakhir Masih rame Mereka Kemana dia yang lain Itu contoh Sudah menghilang Pindah ke mall Pindah kemana Cari baju lebaran Padahal itu bunda Aslinya Kalau orang umroh Di Mekah Itu nanti Di 10 hari pertama Mungkin ber30 juta Umroh Semuari kedua 40 juta 10 hari yang ketiga Itu malah makin mahal Bisa 50-60 juta Kalau kita Indonesia Malah sebaliknya Makin akhir Makin sepi Kalau sana makin akhir Makin Ramai Itu yang terjadi Jadi perjuangan utama Di bulan ramai adalah Jihadun nafsi Berjuang untuk Mengendalikan hawa Nafsu Kalau kita bisa Kendalikan sampai kemudian Melanggar Maka-maka Pantian baru Itu tadi Hukumannya dahsyat Puasa 2 bulan Berturut-turut Kenapa? Dia tidak bisa Kendalikan hawa nafsunya 2 bulan berturut-turut Kalau tidak bisa Nanti itu ada yang lain lagi Parah betul Tapi yang jelas Jihadun nafsi Jihad terbesar Bagi kita Sampai kapanpun Makin besar levelnya Makin tinggi Godaannya Kalau masih kecil Paling godanya mungkin Makan minum Makan nanti kadang-kadang dibolehkan Puasa setengah hari Kenapa? Karena dia masih latihan Tapi kalau sudah tua Boleh Harus satu hari penuh Cuma Pak Ustadz bagaimana? Kelupaan Makan minum Bagaimana? Puasanya batalkan atau lanjutkan? Lupa Lanjut Artinya Di bulan Ramadan Allah melatih kita untuk jujur Pada diri sendiri Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu lagi penanya Sekarang dengan zaman dahulu Kala Kalau zaman dahulu Itu beda modelnya Zaman sekarang sudah lebih modern Kalau zaman dahulu barangkali Kita-kita paling tantangannya Kalau berpuasa itu Ya Bacaan-bacaan majalah Segala macam dan lainnya Itu berjiat Kalau sekarang Luar biasa Media sosial itu Mengasihkan Sehingga kita kadang-kadang Kalau disuruh pilih Baca Quran Atau baca Facebook Waya segala macam Senang mana bu Baca Facebook Baca WA dan lain-lainnya Tonton Youtube dan sebagainya Nah kalau zaman dahulu Belum ada itu Maka dulu paling Apa kira-kira yang menjadi Lain tantangannya Tantangannya sesuai dengan zamannya Maka Nabi mengatakan Dalam konsepnya itu Kalau kita punya anak Ajarkanlah anakmu Sesuai dengan zamannya Karena mereka tercipta pada zaman Selain zamanmu Cuma secara umum Semuanya perjuangan Dan lillahi ta'ala Dalam konsep yang sederhana Menjadda wa jadda Orang yang bersungguh Sungguhlah Yang akan beruntung Orang yang terlatih Membiasakan Itu yang akan berhasil Allah bisa karena Biasa Nanti kalau konsep perang Zaman dahulu Pakai panah Pakai pedang Kalau sekarang Pakai peluru Pakai rudal Segala macam Kalau dulu Jarak dekat Kalau sekarang jarak jauh tikan Tinggal tekan Tombol segala macam Luklir Langsung jalan Ini kalau yang ada Di sebelah sana Tapi kita berharap Ya kita tidak sampai Pada tahapan perang demikian Jihad kita adalah Jihad ala Indonesia Ibu-ibu jihadnya adalah Haji yang mabrur Kalau bapak cari Nafkah yang Halal Kemudian mendidik Anak-anak Mencari ilmu Dan sebagainya Itu sepanjang masa Perjuangan kita Akan berakhir Sampai kapan Wa'budurab Baka hatta Ya tiakal yakin Pengabdian kita Ibadah kita Jihad kita Berakhir sampai kita Yakin Mati Sampai wafat Berpulang Ke rahmatullah Kalau sudah Nanti masuk di surga Yang kita doakan Senantiasa Allahumma inna Nasalu karido Kawal jannah Wadau wazukun Sokot dikawal Nah itu kan Kita sabar malam Terawih ya Kalau sudah di sana Tidak lagi ada Namanya perjuangan Orang tidak perlu Sholat Tidak perlu ibadah Tidak perlu puasa Segala macam Hanya menikmati Menikmati saja Kalau dunia Kita masih berlapar-lapar Berlelah-lelah Berjuang begitu rupa Mencukupi kebutuhan Itulah dunia Dunia ini Mazra'atul Akhirah Tempat kita menanam Ibadah pertanyaan Nanti panennya Di akhirat Di surga Maka berjuanglah Tanamlah sebanyak-banyak Amal Mumpung masih hidup Nanti kalau sudah berpulang Ke rahmatullah Itulah yang akan kita dapati Biasakan kebaikan-kebaikan Karena insya Allah Allah bisa Karena biasa Ada kalimat Ihdinas sirotol Mustahkimi Allah Tutupi kami jalan yang istiqomah Maknanya adalah Kalau berbuat baik Maka selamanya baik Kalau mengaji selamanya Mengaji Tidak musiman Saya kira demikian Saya kembali kepada Ibu pembawa acara Allah dalam menjalankan Apa yang telah disampaikan Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Sebelum kita tutup Acara risalah kita Marilah kita Bersolawat Dan Dilanjutkan dengan doa Baik Baik Salatullah Salamullah Al-Fatihah 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 Tawasal Tawasal Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton!